Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemkasan, Madura Jawa Timur, Naila Batrutama menyatakan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pemkasan perlu adanya kerja sama semua pihak. Hal itu disampaikan saat membuka acara refreshing materi pengasuhan seribu hari pertama kehidupan desa stunting dalam kegiatan pembinaan keluarga balita dan anak stunting di gedung PKPN pada Senin pagi. Naila Batrutama mengatakan TPPKK merupakan mitra organisasi perangkat daerah Kabupaten Pemkasan yang selalu berkomitmen untuk menuntaskan angka stunting di Kabupaten Pemkasan agar terus menurut. Selama ini TPPKK Kabupaten Pemkasan sudah melakukan penyuluhan dan pemberian gizi yang baik di desa-desa untuk menekan angka stunting tersebut. Istri Bupati Pemkasan itu berharap kepada 80 kader yang mengikuti acara pemberian materi seribu HPK ini nantinya dapat memberikan penyuluhan yang bisa menurunkan angka stunting. Ya kami menjadi mitra, kami organisasi mitra, salah satunya adalah dari DP3 AKB, saya bersama dengan Bukadis, Bukadis sama-sama berkomitmen untuk mencugah angka stunting di Kabupaten Pemkasan. Alhamdulillah hari ini ada sekitar 80 kader dari 4 kecamatan yang ikut hadir, kita akan menekan untuk selanjutnya dalam penyuluhan dan pemberian gizi yang baik agar supaya angka di Pemkasan sertingnya mulai menurun. Sementara ini kaitannya dengan tim PKK sendiri Bu, ada program khusus Bu kira-kira untuk mencegah, untuk mengurangi stunting? Oh iya pasti dong, karena itu menjadi prioritas kita dan itu bukan hanya di PKK, dari seluruh dinas, dari dinas kesehatan, juga dari DP3 AKB, kemudian dari dinas-dinas yang lain juga sama-sama berupaya untuk menekan angka stunting di Kabupaten Pemkasan. Tim penggerak PKK sendiri ini menjadi penggerak di desa-desa memberikan penyuluhan kepada para orang tua, memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar supaya paham betul bahwa angka stunting di Kabupaten Pemkasan ini menjadi PR kita, menjadi tantangan kita, bagaimana cara pencegahan sehingga kita semua sangat mengharapkan kepada masyarakat agar bekerja sama, agar sama-sama bergerak. Lebih lanjut, Naila Batrutama menyebut langkah khusus yang dilakukan untuk mencegah stunting, salah satunya dengan cara mendatangi lembaga-lembaga formal dan calon pengantin dengan memberikan pemahaman tentang stunting dan bantuan.